Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini Vivi Veronica akan membuat tepung beras putih dan juga pisang ini enak sekali ya unik banget pastikan kalian cobain resep ini karena bener-bener enak gurih mantap lejit di dalam dan luarnya sangat menggugah selera sekali sebelum nonton pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube Vivi Veronica supaya saya semakin semangat lagi untuk buat video menarik lainnya pastikan kalian sudah nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian gak akan ketinggalan terima kasih selamat nonton pertama-tama siapkan mangkuk atau wadah siapkan tepung beras putihnya kita menggunakan kurang lebih 10 sendok makan atau 100 gram saya menggunakan merek Rosebrand selanjutnya yang kedua kita gunakan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru kita gunakan 200 gram atau 20 sendok makan persendoknya seperti ini ya teman-teman tidak terlalu munjung dan tidak terlalu kita masukin 20 sendok makan selanjutnya selamat menikmati Oke ini yang ke-20 Lalu untuk tepung yang ketiga Atau yang tepung terakhir Masukin 5 sendok makan Tepung maizena Atau 50 gram Jadi untuk tepung maizena Jangan di skip ya Ini kita aduk dulu hingga rata Atau Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir Atau sesuai selera Sejumput garam Supaya lebih gurih Anili bubuk Supaya lebih wangi Ini kita aduk juga ya Kemudian tambahkan 1,4 sendok teh kunyit bubuk Sedikit aja ya Nah kita aduk rata deh Jangan terlalu banyak Masukin kunyit bubuknya Tulangin 500 ml air putih Nah ini langsung aja kita aduk Sampai tidak ada yang bergerindil Jika perlu nanti kita saring ya Ini tadi sudah saya pindahkan Ke wadah yang lebih kecil Biar lebih gampang aduknya Tuh nanti teksturnya akan menjadi Seperti ini halus Dan tidak ada lagi yang bergerindil Ada 1,4 sendok teh baking powder Ada setengah gemgam Wijen hitam Saya pakai warna hitam Supaya lebih cantik Dan warnanya lebih masuk ya Ini kita aduk rata kembali Kalau kurang bisa tambahkan ya Teman-teman Ini akan kita sisikan terlebih dahulu Siapkan pisang secukupnya Saya menggunakan pisang kepok Ukuran sedang kebesar Usahakan jangan terlalu kecil Kecuali kalian mau jual Dengan harga yang murah Jadi langsung aja kita kupas Dari kulitnya ya Pastikan tangan kita juga sudah Dicuci bersih sebelumnya Setelah itu kita celup Pisangnya ke dalam adonan yang Encer ini Jadi adonannya dipastikan Jangan terlalu kental ya Yang penting bisa terbalut aja Seperti ini Sudah bagus Nah ini semua sudah tercelup dengan baik Oke kita langsung aja Panaskan minyaknya Panaskan minyak Menggunakan api kecil Candung sedang Pastikan minyaknya ini Bisa merendam semua pisangnya Minyaknya sudah lumayan panas Langsung aja ya Kita ambil pisangnya Yang sudah terbalurkan dengan adonan Kita goreng deh Sampai matang Kalian bisa Menggunakan teknik dua kali Jadi kalian goreng dulu setengah matang Jika sudah lumayan kering Baru kalian balurkan lagi Dan goreng lagi Kalau saya pribadi Saya akan goreng setengah matang Lalu balurkan lagi Jadi saya menggunakan teknik dua kali balik Yang penting Waktu masih lembek seperti ini Jangan langsung dibalurkan ya Dan angkat Jika sudah agak kering Kita langsung aja ambil adonannya Kemudian kita celup kembali ya Celupkan sampai terbalur kembali Baru langsung kita goreng lagi Kali ini gorengnya sampai benar-benar matang Teman-teman bisa lihat Kalau pisangnya terbalur dengan sempurna Cantik juga warna dan bentuknya Jangan lupa ya Sesekali kita balikin Supaya matangnya merata Sekarang kalian bisa besarkan apinya Karena kita menggunakan baking powder Jadi adonannya mengembang Bagus sekali Montok-montok Ini sebentar lagi akan kita angkat ya Karena sudah garing Warnanya juga sudah keemasan Sekarang langsung saja kita angkat Kita tiriskan dari minyaknya Tuh hasilnya bagus banget kan Sekarang dengan tangan yang sudah dicuci bersih Kita ambil ya Satu buah pisangnya Ini luarnya crispy Dalamnya empuk Garing banget Ini langsung aja kita tusuk Ke bagian tengahnya Bisa dibuat agak lebar ya Kalau mau Tuh kurang lebih seperti ini Bolong Kita lakukan sampai habis Selanjutnya siapkan selai coklat Kita masukin ke plastik segitiga seperti ini Kita langsung aja isi bagian dalamnya Menggunakan selai coklat ya Tuh jadinya seperti ini Ini menggugah selera sekali Bikin anak-anak pasti pada suka Ini sudah selesai Sekarang saatnya kita untuk mencoba Wah gimana banget nih rasanya Sekarang langsung aja kita belah ya Teksturnya empuk Garing Tuh Seperti ini Terima kasih ya sudah mencoba Dan terima kasih sudah menonton video kami Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali